Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Bologna Weekend Sekarang kita masuk ke dalam sesi sharing pengalaman dengan next video Oke, pada video kali ini saya ingin membahas bagaimana caranya mendaftar CPNS posisi kalian masih bekerja Ini saya benar-benar mengalaminya sendiri karena waktu mendaftar CPNS tahun 2018 Posisi saya masih bekerja di salah satu bank BUMN Jadi benar-benar sangat susah, maksudnya susah bagi waktunya Susah, gimana sih boleh gak sih ya saya mendaftar CPNS itu Perasaan-perasaan itu tuh selalu ada gitu, jadi resah gitu artinya Terus pada waktu saya mendaftar CPNS tahun 2018 Kebetulan penempatan saya itu diperbantukan di lain kota selama 2 minggu Jadi ya kita juga lagi ini kan ripet-purusin berkas-berkas buat dokter CPNS dan sebagainya Terus kita diperbantukan ke kota lain itu jadi makin-makin tambah bingung gitu loh Jadi saya mungkin gak tau ya di posisi kalian itu sekarang kayak gimana Perusahaannya itu ketar atau longgar atau bagaimana Cuman kita tahu ya yang sekarang masih bekerja dan kalian ingin udah ke CPNS Kalian wajib banget tonton video ini sampe habis Terus jangan lupa kalian harus like, komen, abis itu subscribe Biar kalian itu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita Oke Tips yang pertama itu tanyakan pada diri sendiri Jadi kalian tuh harus merefleksi diri sendiri Apakah kalian itu benar-benar ingin jadi PNS? Apakah PNS itu benar-benar cita-cita kalian? Atau kalian itu hanya mau ikuti tren aja Misalnya kalau misalnya kedaftaran CPNS dibuka itu kan langsung boom Langsung siral beri tanya ke mana-mana di media sosial Jadi kalian tuh ikut-ikutan aja buat daftar gitu loh Jadi kalian tuh harus bertanya dulu ke diri sendiri Apa benar-benar kalian itu pingin banget jadi PNS Atau hanya sekedar ikut-ikutan atau hariku berhubungan aja Terus kalian itu harus menimbang-imbang dulu Kelemahan serta kelebihannya Jadi kalian itu harus menimbang-imbang Di posisi kalian bekerja saat ini Atau nantinya kalian jadi PNS itu lebih banyak kelebihannya Dimana? Apakah menjadi PNS itu lebih banyak untungnya dari posisi kalian saat ini Atau posisi kalian saat ini sebenarnya itu udah sangat-sangat lapan pekerjanya Daripada kalian nanti jadi PNS misalnya Jadi kalian harus menimbang-imbang kelebihan dan kekurangannya Sebelum daftar Jadi biar kalian itu ada alasan yang kuat Kalau misalnya alasan kalian kuat Motivasi kalian di daftar itu kuat Pasti kalian tetap semangat sampai akhir berjuang Jadi rintangan apapun Seberat apapun Kalau kalian itu punya motivasi yang kuat Pasti insyaallah bakal ada jalannya Tips yang kedua Kalian harus mengamati perusahaan Tentas kalian bekerja Jadi kalian itu harus menyiwai menjadi detektif Yang pertama kalian harus mengamati Apakah perusahaan kalian itu pentak banget atau longgar Jadi kan terkadang itu ada perusahaan yang sangat mengikat Sampai ijazah asli adil tahan Terus habis itu mau keluar itu ada royalti Ada denda Itu banyak sih perusahaan itu Jadi kalian harus ingat-ingat lagi perusahaan kalian itu Tipenya sangat mengikat atau enggak Supaya kita besak kontrak kerjaan-kerjaan kalian itu Ada royalti sama dendamnya enggak Kalau misalnya kalian kelupuan Kayak gitu Yang kedua Kalian itu harus amati bos kalian atau pimpinan kalian Yaitu orangnya pengepang atau enggak Atau dia itu orangnya baik atau gimana Itu hanya kalian yang tahu sebenarnya Jadi kalian itu amatilah Sebelum-sebelumnya Ada enggak sih disenial-sebelumnya kalian yang bendaftar kerja di tempat lain Atau bendaftar CPNS juga Kalian itu harus amati itu Terus Kalian juga bisa amatin rekanan kerja kalian Yang biasanya bareng kerjanya sama kalian itu Mereka itu tertarik enggak sih buat daftar CPNS Atau mereka itu ada niatan enggak sih buat daftar CPNS Jadi kalian itu harus amati itu dulu Kayak gitu Jadi menurut saya Mendaftar CPNS itu kan niatnya baik ya Kalau misalnya kalian bekerja di perusahaan yang longgar Atau mempergolakan kalian mendaftar CPNS Itu sih enak banget ya sebenarnya Tapi misalnya kalau kalian bekerja pada perusahaan yang sangat mengikat Itu kalau kalian itu mendaftarnya secara sembunyi-sembunyi Itu sih berat juga sih sebenarnya Soalnya kan tadi itu pasti enggak kenal Terus habis itu resah Tapi yang merasa resah juga Bohong kan Itu Kalau menurut saya itu sih enggak baik Jadi apa ya Masa niatnya baik di daftar CPNS Tapi cara menuju impian itu Tiba-tiba itu dilakukan dengan cara bohong Atau kayak gitu kan Nanti kalau jadi enggak berkah Atau jalannya rintangannya bakal lebih banyak Jadi semoga aja perusahaan kalian itu Tipe perusahaan yang tidak terlalu minta Tips yang ketiga Dukati bagian SDM Atau tata usaha Atau final Jadi kalian tuh harus tahu Mendaftar CPNS itu enggak hanya sekali tahapan Selesai langsung lulus gitu Enggak Tapi itu banyak banget tahapan-tahapan Dan biasanya itu Di luar kota Jadi kalian itu mau enggak mau Harus izin kerja Jadi menurut pengalaman saya itu Saya harus ke luar kota itu SKD SKB juga Harus ke luar kota Jadi itu kan perlu Hari yang panjang Kayak kita tuh harus nginep dulu Terus hari hanya juga izin lagi Jadi minimal itu bisa dua hari lho kita isi Jadi itu kan ada Sampai dua kali kita keluar kota Jadi kalau misalnya kalian enggak jujur Dengan perusahaan kalian Bekerja saat ini Itu bakal rehat banget Masa kalian harus izin Sakit Atau harus izin Ada keperluan keluarga Itu kan jadinya Enggak nyaman juga kan Sama-sama nanti kalau kalian izin sakit Kalian Waktu tes sakit beneran Itu kan kayak doa enggak sih Pada waktu saya ingin berdaftar CPNS Saya mendepati bagian bidara offer Dan saya tuh cerita Misalnya ini Kak saya tuh ini lho Pak ingin daftar CPNS Boleh enggak Terus disitu Cara izinnya bagaimana Kayak gitu Jadi Personal itu personal gitu Jadi lebih terbuka Tapi kalian enggak perlu ngomong di depan ruangan Halo semuanya Saya mau daftar CPNS Tiga cuma Personal itu personal aja Salah satu orang aja Kayak gitu Yang maksudnya ya Salah satu orang Tapi yang Jabatannya tuh udah Tinggi kayak gitu Yang punya Apa namanya Bisa menentukan Pembicaraan yang terbaik lah Indinya Jadi Kalau misalnya 18 juta oke Kan tinggi Kalian kan jadi Nyaman gitu Tinggal belajar Tinggal apa Ya Itu sih Pasti beliau Memberikan saran terbaik Untuk kalian itu Harus isinya tuh Harus seperti apa Alatannya tuh harus seperti apa Dia pasti beri Saran yang terbaik Soalnya kan Memang bidangnya dia kan Dibadian Perisian Orang-orang Karyawan yang mau Isi Mau gak masuk Itu kan Jadi dia bisa Memberikan jawaban yang Terbaik Langkah selanjutnya Tips selanjutnya Itu selamat Kalian itu Tetap harus Profesional Jadi kalian itu harus Meniapkan Segalah hal tentang Pendaftaran Dan belajar itu Di luar dan kerja Mau gimana pun Kalian mau daftar CPNS Budak status Kaliannya masih Bekerja di perusahaan itu Kalian masih Menikmati gaji Dari perusahaan itu Jadi kalian itu Harus profesional Ya kali kalian mau Dapet wajibannya Mau dapet Gajinya Tapi kalian itu Gak mau Menjalankan Pekerjaan kalian Dengan baik Kayak gitu Tandungan Profesional Itu kan Tapi kan Takut jadi Gaji yang gak Afdol Ya gak sih Jadi sebisa mungkin Walaupun kalian Sudah berniat Bekerja Sambil Daftar CPNS Kalian tetap harus Memberikannya Terbaik Untuk perusahaan Kalian Jadi Menurut pengalaman saya Pada waktu saya Daftar CPNS Saya masih di Salah satu Bank BUMN Dan itu Jawabannya Benar-benar Benar-benar Sibuk banget Terus Habis itu kan Pada waktu Daftaran CPNS Saya kan Ditugaskan Ke luar kota Selama 2 minggu Dan itu Benar-benar Tantangan banget Bagi saya Gimana saya Ya harus Bisa Menyiapkan Seluruh Dokumen Persyaratan Itu Sebelum saya Berangkat ke Kota Tersibu Jadi Itu Cuma Sisa Sekitar Sehari Jadi Benar-benar Pemberitahuan itu Laku mempul Dari kamu Itu harus Diperbarukan Di kota A Misalnya Itu Besok Sudah harus berangkat Jadi Ini pulang kerja Sudah langsung Benar-benar Bongkar Perkas Di scan Di Macem-macem Harus Updrag Kotor Disabis itu Harus Convert Convert Style Itu benar-benar Memet banget Saya akui itu Putu banget Perjuangan Tusen banget Juga Kan saya juga Pengen Nyambi belajar Ya walaupun saya Pertama Daftar itu Saya tuh Udah pengen langsung Nyiapin SKD Nyecil-nyecil Belajar buat SKD Jadi itu Buat bagi waktu aja Susah banget Kan itu kan Waktu diperbantukan Di kota A Itu kan Kita berangkat Misalnya Berangkat kerja itu Setengah 8 Itu bisa pulangnya itu Overtime Jadi kalau jam kerja Normal itu kan Sampai jam setengah 5 Dan kalau misalnya Kita ada event Atau ada Acara Kita bisa pulang Lebih dari jam setengah 5 Misalnya Bisa di jam 9 Atau jam 8 Baru pulang Ke Rumah dinas Itu kan Benar-benar Apa ya Fisiknya itu kan Capek ya Lelah gitu kan Wajar sih Sebagai manusia kan Kita kan juga Ngerasain lelah kan Tapi Gimanapun caranya Kita sebelum tidur Itu harus baca materi Harus latihan SKD Harus nyiapin Pendaftarannya Itu benar-benar Susah Misalnya aku itu Benar-benar susah Dan butuh Kemauan yang Besar Tapi itu Alhamdulillah Bisa saya lewatin Dan Itu Saya itu Waktu mendaftar CPNS itu Tidak Terlalu Sharing ke Orang-orang Rakan kerja Satu-satunya Tidak sih Cuma Hanya Ngomong aja Bebagian Gitaran Kepernya Jadi Management Waktu itu Sangat tinggi Kalau posisi Kalau Masih bekerja Jadi Waktu saya itu Mendaftar CPNS Itu Waktu Belajar saya itu Setelah Beterjaan Misalnya Kalau saya itu Pulang kerjanya itu Normal Jangan Misalnya Ini lagi Habis matrib Saya itu Udah belajar Sampai Isya Naki kan Isya kan Sholat Habis sholat itu Belajar lagi Sampai jam Sebelas malam Terus Paginya Sebelum jubu Saya belajar dulu Habis itu Semuhan Naki Berangkat Kalau misalnya Kerjanya Lembur Misalnya Lembur Sampai jam Sembilan Malam Kita pulang Mandi Terus Habis itu Kita Belajar Sedikit Sampai jam Sebelas Sampai Sampai jam 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 12 Malam Misalnya Badan Perlu istirahat Tiga Kalau misalnya Aku sakit Itu Kalah Nanti Ancur Semua Jadi Jalan Sampai sakit Inginya Terus Kalau misalnya Kalian Belajar Misalnya Ini materi Kalian Sudah Kuasai Kalian Sudah 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 Diulang Ulang Terus Kalian Harus Pindah Jadi Kalau aku Si Harus Pindah Materi Misalnya Sekarang TWK Yang Materi Pancasila Misalnya Besoknya Harus Dibitah Undang Jadi Ada Tarjen Undang Jadi Aku Kan Bekerja Ibang Jadi Sebisa Mungkin Tanjen Tanjen Itu Aku Lakuin Buat Belajar Kayak Gitu Jadi Kan Kerja Kan Belajar Itu Ada Tujuannya Ya Jadi Kita Sesuka Hati Kita Bikin Belajar Yang Mana Tapi Dibikin List Misalnya TWK Materinya Baja T2 Baja TKP Baja Itu Dibagi Perhari Harus Bisa Jadi Jadi Tidak ada Hari yang Ulangi Materi Kemarin Ulangi Materi Kemarin Itu Tidak Jadi Itu Menurut Saya Itu Tidak Habisi Waktu Habisi Itu Nanti Palah Materi Yang Lain Itu Tidak Ope Jadi Kalau Misalnya Kalian Sudah Ngerasa Bisa Kalian Langsung Next Materi Selanjutnya Soalnya Jam Belajar Kalian Itu Berbeda Dengan Preskrip Yang Masih Ngambur Mereka Punya Jam Belajar Yang Lebih Besar Sedangkan Kalian Itu Jam Belajarnya Itu Makin Menyusur Jadi Jadi Kalian Harus Berusaha Buat Baca Sekali Baca Dua Kali Kalian Harus Nyatol Jangan Biasa Sampai Sampai Terus Habis itu Kalau Misalnya Ada Hari Kalian Itu Sape Banget Lang Banget Ketiduran Itu Kalian Hari Berikutnya Itu Jangan Diulang Lagi Habis itu Kalian Harus Tahun Jawab Kateri Kemarin Yang Kalian Itu Kolewatan Yang Kalian Itu Gak Sempat Belajar Gara Gara Ketiduran Misalnya Kalian Terat Pagi Hari Berikutnya Kalau Saya Sini Bisa Juga Kalau Kalian Mau Terap Di Cara Belajar Kalian Boleh Banget Semoga Cara Itu Bisa Terus Waktu Saya Masih Bekerja Itu Yang Waktu Penempatan Di Kota A Itulah Sebenarnya Banyak Rekan Kerja Yang Daftar CPNS Juga Tapi Saya Perhatiin Mereka Mereka Belajarnya Kurang Mereka Hanya Iseng Ikut Iseng Daftar Iseng Tes Beda Kalau Misalnya Kan Itu Benar Benar Diserisi Belajarnya Disilusimin Sampai Waktu Itu Saya Kan Kota A Itu Sampai Bawa Bawa Buku CPNS K Berapa Gitu Kan Jadi Kadang Kadang Sih Jadi Ejek In Terus Ya Bukan Dipulis Cuma Kayak Di Ejek I Rajin Banyak Bawa Buku Tebel Banyak Kayak Gitu Rajin Banget Sih Kamu Tiap Hari Belajar Kayak Gitu Sih Pasti Ada Suara Suara Kayak Gitu Tapi Itu Jangan Bikin Kalian Down Jangan Bikin Kalian Pessimis Kalau Itu Bisa Jadi Semangat Kalian Bisa Bukti Ke Mereka Kalau Kalian Lebih Bisa Kalau Menurut Sik Tips Yang Kelima Alias Yang Terakhir Kalian Itu Harus Menjaga Perasaan Tingginan Kalian Jadi Kalau Misalnya Kalian Itu Daftar CPNS Terlepas Di perusahaan Kalian Boleh Atau Tidak Daftar Kalian Sebenarnya Bagusnya Kalau Cerita Cerita Ya Kalau Ngomong Ngomong Kayak Hei Aku Daftar CPNS Loh Hei Daftar CPNS Loh Gitu Sebenarnya Gak Usah Soalnya Semakin Banyak Kalian Cerita Semakin Kalian Share Ke Rekan Kerja Kalian Semakin Cepat Menyebar Gitu Kan Si A B B C D Gitu Kan Dari Mulut Kemulut Nyebar 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 Itu Takutnya Terdenggeran Sampai Kelinga Pimpinan Kalian Itu Kan Gak Enak Kan Coba Aja Deng Kalau Kalian Jadi Pimpinan Terus Enak Kalian Itu Daftar Ini Itu Padahal Masih Bekerja Itu Kan Kaya Perasanya Nih Anak Nih Gak Sih Kerja Disini Kayak Gitu Kan Pasti Kayak Gitu Jadi Kalian Harus Inilah Gak Usah Banyak Cerita Kalau Kalian Dabitar CPNS Kayak Gitu Biar Misalnya Kalau Burutnya Kalian Gak Diterima Di CPNS Kan Kalian Masih Bekerja Di Perusahaan Itu Kan Jadi Gak Enak Kan Kalian Juga Malu Nanti Tolongan Gak Loles Tapi Kalian Udah Banyak Cerita Banyak Ngomong Teman Teman Tapi Kalian Gak Loles Itu Pasti Kayak Beban Mental Tersendiri Kalau Kalian Itu Ada Rasa Malu Jadi Sebisa Mungkin Kalian Gak Usah Banyak Cerita Oke Teman Teman Segitu Aja Tips Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Lebih Lama Tips Tadi Itu Berguna Untuk Kalian Jadi Itu Tips Tersebut Diambil Dari Kisah Nyata Atau Pernah Saya Lakukan Sendiri Pengalaman Saya Sendiri Jadi Kalau Misalnya Tips Tadi Bermanfaat Selain Dilakukan Kalau Misalnya Kalian Kurang Cocok Gak Dilakuin Juga Juga Bapak Saya Juga Hanya Berbagi Semoga Teman Yang Ingin Dibangkan CPNS Dan Posisi Kalian Mas Pemujara Semoga Perusahaan Kalian Itu Perusahaan Yang Tidak Terlalu Petat Dan Bisa Mengisirkan Kalian Terus Biar Kalian Tuh Tidak Terlalu Ada Beban Rasa Beban Besar Atau Harus Bohong Atau Semoga Kalian Bisa Lompok CPNS Tau Gue Hanya Sibar Tens Teman Jangan Lupa Buat Support Channel Kita Caranya Klik Like Tinggal Komentar Subscribe Tidak Tidak